Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat Feby Kali ini kita akan membahas tentang Karoma Sheikh Muhammad Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri Sebelum kita lanjutkan ke videonya Alangkah baiknya teman-teman tekan tombol like dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya Sheikh Muhammad Soleh bin Abdurrahman adalah seorang ulama penyebar agama Islam di kawasan Pantai Utara Banten Sheikh Muhammad Soleh sebelumnya adalah Santri dari Sunan Ampel Setelah menimba ilmu dari Sunan Ampel Kemudian menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati Yaitu ayah anda dari Sultan Hasanuddin Dan Sultan Syarif Hilayatullah Yang pada masa itu menjadi penguasa Cirebon Setelah menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati Lalu Sheikh Muhammad Soleh Diperintahkan oleh gurunya untuk berdakwa Sambil mencari putranya yaitu Sheikh Maulana Hasanuddin yang pergi ke Banten Dan sudah lama tak kembali ke Cirebon Kala itu Banten masih beragama Hindu Dan masih dibawa kekuasaan kerajaan pajajaran Yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Ulum Dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang Akhirnya Sheikh Muhammad Soleh pun bertemu Maulana Hasanuddin di Gunung Lempuyang Dekat kampung Merapit Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara Setelah bertemu Maulana Hasanuddin menolak Untuk segera kembali ke Cirebon Karena merasa terpanggil Untuk mengislamkan Tatar Banten Yang masih banyak memeluk agama Hindu Sheikh Muhammad Soleh pun Akhirnya menetap di Gunung Santri Yang merupakan salah satu bukit Dan nama kampung di desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Dan mulai berda'wah menemani Sultan Hasanuddin Banten Maulana Hasanuddin pun kembali Mengangkat Sheikh Muhammad Soleh Untuk menjadi pengawal sekaligus penasehat Dengan julukan Cili Koren Karena berhasil dengan pertanian Dengan mengelola sawah untuk hidup sehari-hari Dengan julukan sawah sidruk Yang berada di Blok Beji Namun syiar Islam yang dilakukan Maulana Hasanuddin Mendapat tantangan dari Perabu Pucuk Umun Sang penguasa kala itu Yang semakin kehilangan pengaruh Akibat masuknya ajaran Islam Karena berhasil menyebarkan agama Islam di Banten Sampai sebagian selatan gunung Pulau Sari Dan pulau penaitan Ujung Kulon Perabu Pucuk Umun pun menantang Maulana Hasanuddin Untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago Dan sebagai taruhannya Jika kalah akan dipotong lehernya Tantangan Perabu Pucuk Umun pun Lalu diterima oleh Maulana Hasanuddin Setelah Maulana Hasanuddin Berlumusyawaroh dengan pengawalnya Yaitu Sheikh Muhammad Soleh Akhirnya disepakati yang akan bertarung Melawan Perabu Pucuk Umun Adalah Sheikh Muhammad Soleh Yang bisa menyerupai bentuk ayam jago Seperti halnya ayam jago biasa Hal ini terjadi karena Kekuasaan Allah SWT Pertarungan dua ayam jago tersebut Berlangsung seru Namun akhirnya ayam jago milik Maulana Hasanuddin Yang memenangkan pertarungan Dan membawa ayam jago tersebut pulang ke rumahnya Ayam jago tersebut berubah menjadi Sosok Sheikh Muhammad Soleh Sekembalinya di rumah Sultan Maulana Hasanuddin Akibat kekalaan adu ayam jago tersebut Perabu Pucuk Umun pun tidak terima Dan mengajak berperang Sultan Maulana Hasanuddin Namun akhirnya pasukan Perabu Pucuk Umun pun dapat dikalahkan Dalam perperangan Dan mundur ke selatan bersembunyi di padelaman Yang sekarang dikenal dengan suku Baduy Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin Sheikh Muhammad Soleh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri Dan melanjutkan aktivitasnya sebagai Mubalik Dan menyiarkan agama Islam kembali Sheikh Muhammad Soleh wafat pada usia 76 tahun Dan berpesan kepada Santrinya Jika wafat dimakamkan di Gunung Santri Di dekat makam beliau terdapat pengawal Sekaligus Santri Sheikh Muhammad Soleh Yaitu makam Malik Israel Ali Akbar Yang setia menemani Sheikh dalam menyiarkan agama Islam Itulah sekilas kisah karoma Sheikh Muhammad Soleh Gunung Santri Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax